Halo teman-teman, ketemu lagi sama saya ya Kali ini lagi-lagi saya berada di Kecamatan Tambun Utara ya Kita akan lihat progres terkini Tol gabus di Tambun Utara ya Di Desa Sri Jaya, Kecamatan Tambun Utara Nah ini teman-teman, jalannya masih hancur ya Ini adalah jalan di... Persis di depannya si tol ya Nanti mungkin akan diperbaiki ya Perbaiki atau enggak ya Karena kan pelebaran jalannya cuma sampai sini aja nih Nah ini... Woy, udah mau selesai ya pelebaran jalan teman-teman Sebelum ini masih ditutup nih yang saya lewatin ini Sekarang udah dibuka nih Tuh, udah cor-coran udah sampai kiri tuh Mantap Mantap, mantap, mantap Nih udah dicor semua nih sampai ujung kiri nih Udah mau selesai tuh Ada segitiga itu juga tuh Untuk traffic light kayaknya tuh Yaitu tol gabusnya ya Nah itu depan kita adalah SMKN 1 Tambun Utara Jadi mereka harus dapet akses juga Persis di depan pintu tol tuh Akses masuk SMKN-nya Jadi udah kayak tusuk sate ya gitu ya Nah tinggal ini nih Nyelesaian ini nih Nyelesaian ini Sama ada di sana nanti kita lihat lagi ya Kita balik nanti kita lihat lebih dekat lagi Ke gerbang tol juga kita lihat nanti Nah ini sebelumnya Belum ada dinding pembatasnya ya teman-teman Teman-teman bisa lihat sekarang udah ada Coba kita lihat ya Tuh, udah ada dinding pembatasnya dan udah dicor tuh Jadi Di sini ya Jadi pelebaran jalannya hanya sampai sini aja Sayang sekali memang gak terlalu Gak terlalu panjang ya pelebaran jalannya ya Paling gak nyampai 100 meter ini pelebaran jalannya Ya Karena memang Kewajiban dari pekerjaan tol ini Untuk melakukan pelebaran jalan ya hanya sebatas Di depan exit tolnya saja ya Lebihnya adalah PR dari Pemerintah Kabupaten Bekasi ya Karena ini kan masuknya Kabupaten Bekasi ya Nanti tergantung bagaimana Pempat Bekasi Mengelesaikan persoalan yang ada Misalnya kemasetan Misalkan perlu dilebarin ya dilebarin Jalan rusak ya berarti harus berbaiki gitu ya Kalau kol ya hanya paling sebatas sampai sini aja nih Tidak mau selesai ya teman-teman ya Udah dicor sebelumnya minggu lalu Saya kesini belum selesai ya Paling nanti ngeresain ini nih Nah ini masih belum juga nih Yang dipandang kita ya Udah deh Selesai deh nanti Minggu depan kayaknya beres ini Paling finishing-finishing Masang traffic light dan segala macem Ya kita coba lihat lebih dekat Ke gerbang tolnya ya teman-teman Ya jalannya yang biasa saya lewatin Jalan kecil di sebelah tolnya ditutup Kacau nih gak boleh lagi mungkin nih Dilihat-lihatin ya Gerbang tolnya ya Karena saya biasanya lewat sana tuh Ada jalan kecil tuh ditutup Pake pembatas merah tuh Gak bisa lewat Ya kita videokan dari sini aja tuh teman-teman Kelihatan kan ya Agak buram ya tapi kelihatan ya Ternyata pelang namanya udah dipasang tuh Pelang nama si tol gabus Tapi ditutup lagi Pake kain warna putih tuh Jadi tulisannya gerbang tol Ditutup pake kain putih tuh Kenapa ya teman-teman Ditutup pake kain putih teman-teman Coba kita coba Sebenarnya bisa aja masuk ya Tapi jangan lah Ya orangnya taat semua peraturan Kalau gak boleh masuk ya udah gak usah Itu kita dari sini tuh Gerbang tol gabus Tapi ditutup lagi dengan kain putih Saya gak paham deh Kenapa ditutup dengan kain putih ya Nah ini teman-teman Kita lihat Jadi sebelumnya Minggu lalu udah dipasang ya Gerbang tol gabus Seperti ini harusnya gambarnya ya Gambar dari hari Jumat malam Minggu yang lalu Lalu besoknya Hari sabtunya Udah ditutup dengan kain putih Tuh tulisan gabusnya Mungkin karena secara administrasi Belum kali ya Jadi masih secara fisik saja ya Saya gak tau juga deh Kenapa ditutup pake Kain putih nah ini Seperti ini Terbang tol ditutup tuh Warna putih ya Ya gak apa-apalah Yang penting udah dipasang lah Pelang namanya ya Cuma mungkin secara birokrasi Belum selesai mungkin ya Administrasinya Ya begini teman-teman Progress di exit tol gabus Di Kecamatan Tambun Utara Nah di depan teman-teman Kita lihat tuh Ada segi 3 tuh Kemungkinan akan ada traffic light Di setara sana ya Kita tunggu aja ya Progressnya Yang jelas Berprogress terus ya Tinggal ya Ini PR lagi nih Di sini paling nih Sekitar sini nih Jadi di sebelah kanan udah selesai Nanti lanjut yang sini nih Selesain sini nih Paling minggu depan udah selesai nih Dua minggu lagi udah beres Mungkin finishing ya Ya udah cukup kelihatan bagus lah Dari pada sebelum-sebelumnya Nah ini teman-teman Petanya Jadi bagi teman-teman yang belum tahu Dimana lokasi exit tol gabus Teman-teman bisa ketik saja SMKN 1 Tambun Utara Di Google Maps ya Kenapa? Karena belum ada tuh Di Google Maps Belum ada ya di Google Maps itu Nama exit tolnya Nah sebelumnya ada tuh Kalau teman-teman ketik Gerbang Tol Sri Jaya Jadi exit tol ini berada di desa Sri Jaya Kecamatan Tambun Utara Kalau teman-teman ketik Gerbang Tol Sri Jaya Dua minggu yang lalu tuh masih keluar tuh Nah jadi nama di Google Maps tuh Gerbang Tol Sri Jaya Saya juga nggak tahu Siapa yang namain Kenapa bisa seperti itu Padahal nama sebelumnya adalah Gerbang Tol Tambelang Lalu diprotes sama warga Dan diganti menjadi Gerbang Tol Gabus Tapi kalau sekarang kita ketik di Google Maps Dengan nama Gerbang Tol Tambelang Atau Gerbang Tol Gabus Atau Gerbang Tol Sri Jaya Gak ada yang muncul tuh Jadi susah loh Di mana nih exit tolnya Bagi teman-teman yang gak tahu Ketik aja SMKN 1 Tambun Utara Karena exit tolnya persis Berada di depan SMKN 1 Tambun Utara ya Nah itu kelihatan deh disana Nanti teman-teman coba tahu Ada yang nyari-nyari perumahan Di sekitar exit tol gitu ya Jadi tinggal cari-cari aja Ada banyak perumahan lah Di sana di sekitar exit tol Bisa teman-teman keliling-kelilingin aja Yang paling dekat tahu saya Ada Surupati Residence Ya tuh kelihatan di Google Mapsnya Lalu ada Geria Family 4 ya Terus ada Finewood City Dan macem-macem lah Teman-teman bisa cari-cari Sendirilah disana Atau lihat-lihat channel saya Kadang-kadang saya upload juga Oke sekian aja dari saya Tolong di subscribe ya Terima kasih Jangan lupa subscribe Channel ini ya Sampai jumpa lagi Terima kasih Terima kasih.